Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Yuni Yunde Nah di video kali ini kita akan membuat kue gabin dengan vela santan pandan Rasanya super enak banget, manisnya pas, dia lembut di dalam dan di bagian luarnya dia crunchy Kue ini sangat cocok banget dijadikan cemilan atau bisa juga dijadikan ide jualan Oke langsung saja mari kita membuatnya Di sini sudah aku siapkan teflon, lalu aku masukkan 20 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 200 gram Selanjutnya kita akan masukkan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram Kita aduk-aduk supaya tercampur rata Dan kalau sudah sekarang kita masukkan 1 butir kuning telur Lalu 1.4 sendok teh garam dan 1.4 sendok teh vanili bubuk Selanjutnya sekarang kita akan masukkan 600 ml santan Dan untuk santannya ini kita masukkannya bertahap sambil terus kita aduk seperti ini Nah ini santannya aku masukkan seluruhnya ya teman-teman Lalu kita aduk kembali sampai seluruhnya tercampur rata Sampai tidak ada tepung terigu yang menggumpal Lalu yang terakhir kita akan tambahkan pasta pandan secukupnya Aduk kembali sampai tercampur rata Dan sekarang akan kita masak di atas kompor menggunakan api kecil Sambil terus diaduk seperti ini Lalu setelah dia mengental seperti ini Kita akan tambahkan 1 sendok makan margarin Kemudian kita masak lagi sebentar Sambil terus kita aduk Sampai margarinnya tercampur rata Dan setelah dia seperti ini Sudah tercampur rata Dan ini sudah matang Sekarang kita boleh matikan api kompornya Selanjutnya disini aku punya 1 bungkus gabin Untuk mereknya bebas Sekarang kita ambil 1 lembar gabin Untuk bagian yang ada bintik-bintik gulanya Kita taruh di luar Lalu kita akan ambil vela pandan secukupnya Kita ratakan seperti ini Nah kalau sudah kita ambil 1 lembar lagi kuih gabin Kita rekatkan kayak gini Sambil sedikit kita tekan ya teman-teman Jangan terlalu keras Nanti bisa retak atau pecah Kemudian untuk bagian pinggirannya ini Kita rapikan menggunakan spatula Dan ini kita lakukan sampai seluruhnya selesai Dan ini sudah selesai Kita isi semuanya Sekarang akan kita panaskan minyak goreng Sedikit agak banyak Lalu setelah minyaknya panas Kita akan masukkan kuih gabin Dan ini akan kita goreng Menggunakan api kecil Untuk besar kecilnya api Kira-kira seperti ini Dan setelah bagian bawahnya Berwarna kuning keemasan Sekarang kita balik ya teman-teman Lalu setelah kedua sisinya kuning keemasan Ini kita angkat Kita tiriskan Dan akan kita goreng semuanya Sampai selesai ya Dan ini dia kuih gabin kita Sudah selesai di goreng semuanya Untuk satu bungkus ini Menghasilkan 14 buah ya teman-teman Dan untuk flynya masih tersisa Bisa kita gunakan lain kali Lalu setelah gabinnya dingin Boleh kita kemas Menggunakan plastik OPP Di sini aku tidak punya plastik yang pas ya teman-teman Plastik OPP yang aku gunakan ini Sedikit kebesaran Tapi gak apa-apa ya teman-teman Nanti boleh kita lipat Kalau mau dijadikan diri jualan Sebaiknya kita kemas serapi mungkin ya Supaya lebih cantik dan lebih menarik Dan kalau teman-teman punya Boleh ditambahkan stiker thank you Seperti ini Hasilnya lebih rapi Lebih cantik Dan lebih menarik Nah kuih gabin ini Rasanya sangat enak banget Marisnya pas Tidak bikin enak Pelas santan pandannya Sangat lembut sekali Dan untuk gabin bagai luarnya Sangat kriuk Crunchy Manis Wangi Lembut Dan juga gurih Ini sangat cocok sekali Dijadikan cemila di sore hari Untuk teman kita ngeteh atau ngopi ya Atau kalau misalkan Mau dijadikan diri jualan Juga bisa Oke sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari Yuni Yuni Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya